Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai chloride atau biasa kita sebut klorida juga. Jadi untuk introduction-nya sendiri, disini klorida itu merupakan sebuah anion yang dia kondisinya sangat melimpah pada tubuh kita, yakni sekitar 88 persen berada di extracellular fluid atau cairan extracellular. Kemudian sekitar 12 persen ditemukan di intracellular. Kemudian disini digatakan bahwa muatan negatif dari chloride, dia akan menetralkan muatan positif dari Na+, yang biasanya dia akan dihubungkan bersama dengan Na tersebut. Dan kemudian dalam hal ini, kita sangat penting dalam menjaga keseimbangan erat klorid. Jadi keseimbangan antara Natrium dengan chloride itu harus sesuai dengan kondisi pada awal tubuh kita. Kemudian kandungan total dari klorida atau chloride ini mirip dengan Natrium sebenarnya, yakni sekitar 0,15 persen dari berat badan kita. Atau misalnya kalau pada seorang manusia dengan berat badan berkitar 70 kilogram, maka kloridenya akan berada sekitar 105 gram pada tubuh manusia tersebut. Kemudian kita masuk pada sumber-sumber dari chloride. Di sini dikatakan bahwa chloride itu bisa berada pada diet kita. Karena there is nobody one who eat without salt, right? Jadi kalau kita mau makan sesuatu, kita pasti akan menambahkan garam di situ. Karena garam kita gunakan sebagai bubunakun. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa chloride itu sumbernya sama seperti Natrium, is that true? Jadi memang chloride itu dia bergandengan dengan Natrium. Sehingga di mana ada source of Natrium, of course there is a chloride. Jadi di situ chloride bisa terdapat pada salt yang biasa kita makan atau garam dapur yang bisa kita makan. Kemudian ada juga chloride yang berada pada dalam kek atau telur. Kemudian ada pada daging-dagingan yang masih fresh tentunya. Dan juga ada pada seafood. Jadi kalau misalnya kita mau makan, chloride ini sumbernya memang paling besar berada pada salt tadi ya, pada garam. Biasanya sekitar 60% chloride dia terletak pada makanan. Terutama biasanya pada makanan-makanan snack-snack ringan gitu ya. Atau makanan-makanan olahan yang biasanya dia bentuknya adalah kalengan. Kemudian retata orang dewasa itu akan mengkonsumsi sekitar 2000-8000 miligram atau 2-8 gram chloride setiap hari. Sama untuk kekosa sahabat yang berada di atas penyakit. Ada yang berada di atas penyakit. Berada di atas penyakit adalah 20ax sampai 5000 miligram per day. Lihat kita berada di atas penyakit. Kita akan masuk pada absorsinya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara klorida, hampir semua klorida dia akan sepenuhnya diserap di dalam sus. Penyerapannya sebenarnya mirip dengan natrium. Karena memang mereka seperti bergandengan tangan. Jadi dia akan sama penyerapannya dengan natrium. Kemudian kebutuhan dari klorida ini, dia akan bisa untuk memelihara elektrolit di dalam tubuh kita. Dan menyeimbangkan tekanan osmotik di dalam tubuh. Kemudian klorida, dia akan tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa klorida dia akan mengikuti natrium yang diserap secara difusi aktif. I mean transport aktif, bukan difusi aktif. Transport aktif. Na plus dia akan diserap menciptakan suatu electricity gradient, gradient listik yang dia memberikan sebuah dorongan. Biasanya untuk bisa berdifusi ke dalam, kemudian dia akan membuat sel min, itu yang berada pada extracellular fruit, dia juga akan ikut masuk ke dalam sel tersebut. Jadi awalnya itu memang yang membuka adalah natrium. Kemudian dalam sistem absorpsi co-transport antara Na plus atau Cl min, di situ klorida sebenarnya bisa diserap sebagai ganti dari karbonat. HCO3 min, karena natrium dia diserap sebagai ganti hapler, sementara untuk Cl min, maka dia akan menggunakan HCO3 min atau pikaluronat tadi. Dalam mekanisme penyerapan Na plus, klorida akan mengikuti natrium yang diserap secara transform pasif tadi, difusi pasif. Jadi terlepas dari mekanisme penyerapannya, pada dasarnya kemanapun si natrium pergi, maka klorida itu disitu juga akan menjadi bagian dari netralitasnya, sehingga kondisi ion pada tubuh kita itu akan netral. Dan akan menyebabkan keseimbangan osmotik yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian disini dikatakan bahwa mekanisme sekresi elektrolit, terutama klorida, kalium, dan bikarbonat, itu juga ditemukan di seluruh pencernaan dari sel kita. Kemudian salah satu mekanisme sekresi klorida usus, dia akan bersifat transport aktif dan elektrogenik. Kemudian untuk pada gambar tersebut, itu adalah sekresi, sekresi dari klorida. Jadi disini klorida, dia adalah kotransporter dari natrium dan kalium. Kemudian dia akan across dari basolateral membran, membran sel usus kita. Dan kemudian dia pergi ke bagian entrosit, entrosit cell. Nah disini ada bagian dari kaples, dan kaples yang bisa keluar dari bagian entrosit cell. Kemudian dia berenar pada bagian blood kita, bloodstream kita. Kemudian si natrium, kalium, atau cl-min tadi, kloridnya, itu akan masuk untuk menggantikan si bikarbonat yang seharusnya keluar. Disini ada mekanisme bikarbonat, dan juga disini juga ada kaples. Jadi bagaimana kaples keluar, maka na-plus, or ka-plus, or cl-min sebagai kotransportnya, dia juga akan masuk ke dalam bagian entrosit cell kita. Kemudian klorida, dia akan eksis berada pada di dalam selumen. Kemudian dia akan dikeluarkan ke extracellular fluid dengan pintunya adalah breast border membran. Jadi dia akan keluar secara difusi pasif tadi. Kemudian disitu dikatakan bahwa pompa, natrium, kalium, ATPase itu juga digunakan sebagai recycling dari potasium dan juga kalium di dalam si entrosit cell lumen kita. Kemudian ada juga yang disebut sebagai CFTR. CFTR ini sebenarnya singkatan dari cystic fibrosis transmembrane conduct tense regulator. Jadi dia digunakan sebagai transporter dari klorida yang dia bergantung pada bagian dari AMP CQIC. Dan ada regulatornya yang kita sebut sebagai CFTR tadi. Dan jika terjadi mutasi pada gen CFTR, maka bisa menyebabkan kelainan yang kita sebut sebagai cystic fibrosis. Kita bisa menyebabkan kelainan yang kita sebut sebagai cystic fibrosis. Oke, kita pergi ke selanjutnya. Function of chloride. Jadi sebenarnya fungsi dari CL itu apa sih? jadi sebenarnya klorida atau kloride ini dia memiliki banyak fungsi selain perannya bersama dengan natrium dalam menjaga keseimbangan cairan pembentukan asam klorida lambung itu juga membutuhkan kloride ini yang kemudian dia akan disekresikan bersama dengan proton dari sel varieta lambung jadi HCL dalam lambung itu dibantu oleh pembentukan dari klorida tersebut jadi ada pembentukan HCL pada lambung itu dibantu oleh kloride atau KL tadi kemudian kloride ini dilepaskan oleh sel darah putih juga selama ada proses yang namanya phagocytosis yang dilakukan oleh makrofaxel kemudian dia biasanya kita sudah belajar di imunologi bahwa sebenarnya phagocytosis itu merupakan penghancuran suatu zat asing di dalam tubuh yang masuk ke dalam tubuh kita dihancurkan oleh makrofax dan kemudian kloride itu ternyata juga rilis jadi dia dilepaskan oleh sel darah putih atau bisel kita tadi kemudian klorida ini juga bertindak sebagai anion pertukaran untuk HCO-min di dalam sel darah merah kemudian biasanya juga digunakan untuk pengangkutan CO2 yang berasal dari jaringan kembali ke paru-paru dalam bentuk HCO-min di dalam plasma jadi sebenarnya fungsi dari si fluoride ini bisa kalian pelajari sendiri dalam bukunya grouper ya disitu sudah banyak sebenarnya bahwa ada buku-buku dari grouper yang bisa memberitahukan kalian bagaimana mekanismenya kalau Anda ingin belajar lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih si fluoride ini membantu dalam proses red light cell dalam tubuh kita dan mengangkut CO2-min dari paru-paru kita di grouper sudah ada mekanismenya dan digambarkan pula jadi saya sarankan kalian untuk membaca buku dari grouper nama bukunya adalah Advanced Nutrition and Human Metabolism itu adalah fungsinya kemudian kita masuk pada Adequate Intake, Deficiency, Toxicity, and Assessment of Nutrition disini untuk asupan yang cukup dan defisiensi serta toksisitas serta penilaian gisinya disitu kita sebutkan bahwa rekomendasi untuk asupan klorida yang memadai untuk orang dewasa itu sekitar 2.300 miligram atau jika digunakan milimol adalah 65 milimol perharinya kemudian rekomendasi tambahan untuk klorida pada kelompok usia lainnya Anda bisa cek dalam tabel AKG yang gak kecukupan gisih bagi orang Indonesia disitu sudah lengkap ada bayi gender kemudian bayi age dan bayi condition seperti orang hamil gitu ya ibu menyusui ibu hamil dan ibu menyusui disitu juga ada berapa tambahan untuk kloride yang dibutuhkan kemudian disitu dikatakan bahwa upper tolerable kita ya tingkat asupan atas yang bisa ditoleransi oleh tubuh manusia dewasa untuk klorida itu adalah sekitar 3,6 gram atau jika dalam bentuk milimol adalah 100 milimol kemudian defisiensi dari klorida sebenarnya pada kondisi normal ini tidak akan terjadi karena saya yakin kalian juga pasti selalu mengkonsumsi garam jadi setiap hari kita akan mengkonsumsi garam dimana tadi sudah disebutkan bahwa garam itu akan memberikan sumber CL juga sehingga untuk defisiensi dari kloride ini memang amat sangat jarang terjadi jadi biasanya kondisi normal kita tidak akan kekurangan kloride itu tapi defisiensi bisa saja muncul terutama jika mengalami gangguan saluran pencernaan contohnya misalnya diare muntah muntah-muntah yang sangat parah itu juga bisa menjadi apa namanya penyebab dari defisiensi kloride tersebut lalu apa yang disebabkan jika misalnya dia mengalami defisiensi seseorang tersebut mengalami defisiensi maka kondisinya itu adalah seperti lemah lesu kemudian terjadi biasanya adalah asidosis metabolik dan bisa juga menjadi kejang-kejang akibat kekurangan dari kloride tersebut konsentrasi kloride dalam serum biasanya berkisar antara 101 hingga 111 mili equivalent per liter namun seperti serum-serum yang lain kondisi serum-serum yang lain konsentrasi kloride akan bergantung pada volume plasmanya juga jadi kalau plasmanya normal ya maka kondisi tubuh kita juga normal oke that's enough for kloride hanya sampai situ yang bisa saya sampaikan untuk kloride sebagai tambahan kekurangan dari materi saya sebelumnya tentang natrium palium dan juga kloride tersebut oke terima kasih jika ada yang mau ditanyakan bisa Anda tanyakan langsung kepada saya melalui via whatsapp oke thank you for the attention semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kalian saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati